Intro Dua unit rumah di Jalan Juanda, Kelurahan Lalu Utara, Kecamatan Palu Selatan, Ludes di Lelap Sijago Merah pada Senin 1 Februari 2021. Sumber api belum dipastikan secara pasti, namun Dinas Pemadam Kebakaran Kota Palu melalui Kadis Damkar Kota Palu mengatakan bahwa asal-muasal api berasal dari kosleting arus listrik. Dalam kasus kebakaran ini, selain dua unit rumah yang terbakar, dua unit motor dan satu unit mobil juga ikut hangus terbakar. Menurut informasi di LAPAN, itu mereka mengetahui apakah dari sini atau rumah sini. Rumah yang satunya ini atau rumah yang ini. Cuma tiba-tiba karena Ketika rumah yang beratimur ini, itu yang tinggal orang tua, ditemani sama kutunya. Tapi sekarang orang tua itu lagi tidak ada. Jadi tinggal kutunya dan kemudian setelah melihat api mereka tertakutan akan keluar. Jadi sementara kita sedikai bahwa asal api itu berasal dari rumah yang Kalau kerugian sendiri Pak, sudah bisa ditaksir atau belum Pak? Kerugian kita belum bisa taksir karena sekarang masih dalam proses kemadaman. Setelah itu baru kita coba menjelaskan. Kalau ke Banjewa ini ya? Alhamdulillah ini ya. Ini Pak, diduga dari aliran listrik atau gas? Untuk sementara kita curiga ini dari aliran listrik. Munifa selaku saksi mata menjelaskan kronologis dari kejadian tersebut. Dirinya mengatakan bahwa saat sebelum kejadian ia mengira hanya orang yang sedang membakar sampah. Namun lama-kelamaan api mulai membesar dan anak pemilik salah satu rumah yang memberitahukan kepadanya kalau rumahnya telah terbakar. Api bisa dipadamkan setelah hampir satu jam dan delapan unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kebakaran. Dari Kota Palus, Sulawesi Tengah, Muhammad Nizam, Suha TV News melaporkan.